Aberingan nu arunjuk rasa mondang ajolna harga BBM karandapan di kota Cimahi, Perbo, 7 September 2022. Kungsi adu regang jeng barikade aparat mengpuluh-puluh nu daremo anung awangku gabungan mahasiswa ngarang seka gedong DPRD, sangkan bisa tepung jeng anggota legislatif. Tegurang ti lima puluh orang masa nung awangku gabungan mahasiswa di kota Cimahi, Tembong, Norobos, Barikade, Aparat, Kepolisian, Jeng TNI, Anujaga, dihadapkan gerbang gedung DPRD, kota Cimahi, Jalan Julaiha. Same meh nanu arunjuk rasa kungsi silisurung jeng aparat, lantaran masa hayang tepung jeng wawakil anggota legislatif. Mengpuluh-puluh masa satulina ngarang seg tepika bisa asuk, tapi dijaga kekepku aparat tepika buruan parkir gedong DPRD, kota Cimahi. Eta aksi masateh mengrupaka kuciwa ke pemerintah jeng anggota legislatif anugagal nyengker undak na harga BBM. Yang pertama, memerintah Presiden Jokowi Dodo untuk menurunkan harga BBM. Yang kedua, memerintah Presiden Jokowi Dodo untuk segera menjaga ketersediaan serta pendistribusian BBM. Yang ketiga, memerintah Presiden Jokowi Dodo untuk segera memberantas maafil BBM. Yang keempat, menolak represivitas anggota Polri dalam pengamanan aksi dan memerintah Kapolri untuk menindak tegas anggota yang melanggar protap. Yang terakhir, memerintah pemerintahan kota Cimahi untuk bersama menolak harga BBM yang naik gini. Ini dari aliansi mahasiswa kota Cimahi yang terdiri dari beberapa organisasi mahasiswa kota Cimahi. Mulai dari keluarga mahasiswa kota Cimahi, dari semi kota Cimahi, ada juga dari kawan-kawan IMM, dan ada lagi sebagainya. Tapi yang BBM, pengumuman yang tiba-tiba berarti ya? Kenaikan BBM ini tentunya berdampak ke segala sektor kehidupan kita dan terasa kita juga. Lantaran ngerasa kuciwate hasil tepung jengwa wakil anggota DPRD masa ngaduruk ban urut.